Jegiee! Yow, 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 what's up para penikmat Dupa Nusantara Bertemu lagi kita di Dupapedia Hidupkan Dupa, nyalakan bahagia Petau! Ho, ho! Masih bersama saya, Inyoman Mahabudi Is in the house, yow Sudah lama saya tidak mengudara ya Entah kenapa gitu Saya cuma, ya nggak pengen aja gitu Ngomong di Youtube gitu Jadi selama ini ya off air ya Ngomong gitu sama teman-teman yang berkunjung ke tempat saya Dan kita ngobrol, diskusi asik gitu kan Atau mungkin ya saya bertandang ke tempat teman-teman Yang penting sih, memang sebenarnya saya setiap hari itu Nggak pernah absen ya untuk ngoceh Cuma ya memang untuk media ini memang perlu effort sedikit gitu kan Perlu harus bawa kamera Perlu harus kayak sedikit merapikan diri Yang sebenarnya ya teman-teman bisa lihat lah Kalau yang bisa sudah pernah ketemu dengan saya Gimana saya kan memang ya belak-belakan gitu kan Yang kalau bisa ya tidak ada yang ditutup-tutupi Oke, saya juga terima kasih nih buat teman-teman yang mengingatkan saya nih selama beberapa bulan kemarin Walaupun memang saya sebenarnya nggak bukannya pasif banget kan Buktinya kan saya selalu jawab gitu di komentar-komentar yang ada di kolom-kolom video saya Itu pasti saya jawab Pasti saya akan bales kok Dan mungkin teman-teman juga yang langsung WA juga terima kasih banget Yang sudah responnya yang positif sekali Walaupun memang ada beberapa yang juga yang komennya yang ya mungkin sedikit curhat ya Kalau saya anggap sih curhat Ada teman-teman yang mungkin komentarnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan itu Kita anggap curhat aja dia Dia sedang meluapkan sampah-sampahnya yang ada di otaknya Yang ada di dalam batinnya Nah ya itu kita bersyukur aja Bersyukur aja sih Kita dikasih kesempatan gitu Lu punya kolom komentar Dimana orang-orang bisa berkomentar Seenak jidatnya tanda kutip Ini bukan Sudah nggak pakai hati lagi Kalau saya udah baca itu Saya udah kayak Apa ya Kayak surfing gitu Saya menikmati gelombang gitu Biar naik biar turun Enjoy aja gitu Jadi saya menangkapinya dengan santai aja gitu Jadi untuk teman-teman yang ngerasa memang perlu Perlu mengeluarkan undak-undaknya mungku Lu kata-katain juga gue nggak apa-apa Asal teman-teman puas Dan tidak membuat saya lemas Silahkan Yang mau nulis apa sajalah di kolom komentar kan Saya akan tanggepin Cuma memang untuk ngomong itu kan memang perlu sedikit energi Untuk bisa mengeluarkan Apa sih yang memang kita sudah tata ya Di hati kita Di pikiran kita Dan kemudian kita ekspresikan itu di luar Itu memang perlu energi Dan saya waktu beberapa bulan yang lalu tuh Masih memprioritaskan energi itu untuk Keasikannya saya Keasikan Ya lah saya asik gitu loh Dengan dunianya saya Saking asiknya gitu Rada-rada males gitu Bikin video Tapi saya beberapa Minggu terakhir ini saya di Ya banyak disadarkan lah gitu Oleh teman-teman yang Ternyata mengikuti gitu loh video saya Dan Dan apa ya istilahnya Bagi saya tuh berkah ya Bisa bertemu dengan Beliau-beliau itu Teman-teman yang luar biasa Perhatiannya Teman-teman yang Punya frekuensi yang Bagus banget Yang energinya keren banget Dan itu bisa Kebetulan kita punya perhatian yang sama Kita salurkan itu Ke media dupa Umumnya itu di aroma Sedap Jadi memang sebelumnya saya Waktu Negara api belum menyerah-menyerah Sebelumnya Waktu saya memang belum Dirundung sama Ketidak inginan saya Untuk berbicara di Youtube ini Saya dikirimin ini Dupo ya Dupo yang Saya pikir Cukup Idealis ya Cukup keren ya Sudewi Mantra Ini Mas Iwak nih Thank you banget ya Kirimannya nih Teman ya Dari Jawa nih Kokil Asik ya Ini Garo Sudah saya buka sih Saya janji sama beliau untuk Apa istilahnya Untuk mereview Cuma memang Mereview itu kan memang Perlu Objektivitas ya Jadi saya merasakan Dalam Beberapa bulan kemarin itu Masih Agak nganan gitu Condongnya ke Dupo-dupo saya aja gitu kan Jadi Ego saya terlalu gede gitu Jadi kalau untuk Mengupas ini Objektifnya gak cocok Waktu itu Sekarang sih Cocok-cocok aja It's depend your mind bro Dan hatimu Dan kamu mau gak Jujur sama dirimu Saya jujur sama dirimu Maka istilahnya Saya tuh Beberapa Bulan terakhir ini Memang suka ngobrol Sama kakak saya Kandung ya Beliau Pemahamannya asik gitu Kalau orang yang Pemahamannya sudah Sudah Linier gitu kan Kalau ngobrol Bisa nyambung ya Nyambung Jadi Saya suka memakai istilahnya Beliau ini Istilahnya kakak itu Ngomongnya jujur Sama diri sendiri Yang membuat kita Bermasalah dalam kehidupan kita Karena kita tidak Jujur dengan Kehidupan kita Dengan diri kita sendiri Kita selalu Mementingkan Apa ya Pendapatnya orang Opininya orang Kita selalu Mengikuti Apa ya Standar-standar yang ada Di luar diri kita Sampai kita melupakan Tool-tool yang kita miliki Yes Tool Ya kan ini Badan kita ini Otak kita Hati kita itu Tool Sebenarnya yang disiapkan Tuhan untuk kita Disiapkan semesta Dan Ternyata Kita Banyak yang Belum menyadari bahwa Tools itu Sebenarnya digunakan Agar kita bisa Bermanfaat di dunia ini Meninggalkan jejak-jejak Kebaikan Di dunia ini Di semesta Sehingga Jejak-jejak kebaikan itu Nantinya juga bisa Berkesinambungan Memberikan pengaruh Pada orang-orang yang Mempunyai frekuensi yang sama Melipat-gandakan Apa yang sudah Mereka miliki Dalam Energi yang dalam Dirinya Dan Itu pun Kita gak ngomong Manusia aja Kita ngomong semua Makhluk yang ada di semesta Semua entitas yang ada di semesta Dan tugasnya kita semua Semua Makhluk itu Itu adalah melanjutkan Peningkatan Vibrasi Di semesta ini Sehingga berevolusi Ke tingkat yang lebih tinggi lagi Tingkat lebih tinggi Tingkat lebih tinggi lagi Nanti akhirnya Menuju ke sumber energi Yang tertinggi Yaitu Tuhan Yang Maha Esa Kalau istilahnya kita di Nusantara Dan itu dia tadi Jadi Untuk membahas Dupo-dupo Yang ini Rasanya sayang Kalau kita Mengupasnya dengan Sisi yang Kurang objektif Jadi sekarang Saya merasa netral Saya merasa netral Dan Kita coba Kupasnya guys Jadi ini teman-teman Ini ada Dupo yang Dari bahan Kayu Bedaru Kemudian Ini ada tiga jenis Saya dibawakan Thank you banget Ini Mas Iwa Ini ada Dupa Dari kayu cendana Dan ini Dari kayu gaharu Ini harganya juga Murah meriah Murah meriah Ini harganya segini Ini isinya 10 batang Katanya dibanderol Sekitar 5 ribuan Sementara yang bedaru Dan gaharu ini 20 batang itu Dibanderol 6 ribu rupiah Murah-murah Kita eksekusi dulu Saya tertarik yang bedaru Jadi mungkin Ini kalau teman-teman Pernah denger Kayu bedaru Atau kayu daru Dia biasanya dipakai Buat Ini Buat Mebel Buat Furniture Buat dirumah Buat pintu Saya juga kurang Begitu jago Urusan kayu-mengkayuan Kayu-mengkayuan Itu diapain Saya kurang begitu jago Jadi Biasanya sini Karena dia Jenisnya Seratnya unik Cantik Dan ini Memang Disamping Memang Kekuatannya Karena sering dipakai Buat konstruksi Buat Mebel Seperti itu Dia punya Aroma yang Aroma yang unik Jadi Semua kayu Semua kayu Jika kita memang Mau Mendalaminya Dengan Baik Punya karakter Masing-masing Dan karakternya itu Berbicara Karakter yang bicara Itu yang membuat kita Bisa Beresonansi Terhadap karakter-karakter itu Makanya Seperti yang saya Sampaikan di video-video Sebelumnya Kalau kita memang bisa Sudah bisa Mengilhami Setiap Entitas Setiap apapun Yang ada di luar diri kita Dengan baik Kita bisa mencari Barang-barang itu Sesuatu yang di luar diri kita Itu yang memiliki Energi yang bisa Membantu Men-support Energi yang ada di dalam diri kita Yang ada di Ini yang sedang kita pakai Toolsnya kita ini Pikiran Tubuh kita Dan Harusnya memang begitu kita Karena kita itu adalah Sang manon Sang pemerhati Sang pengendali dari Nih Tubuh kita ini Dan Kita bukan Badan ini Bukan Badan ini Bahkan ada yang Berpikiran Ini kepala saya Ini mata saya Ini tangan saya Ini tubuh saya Itu saya siapa Nah itu kan pertanyaannya Cukup mendalam Dan itu pun harus Sering kita gali Sehingga kita bisa Benar-benar menyadari Dan ketika kita sadar Bahwa Apa yang sedang kita Lakukan ini adalah Sebuah Tanggung jawab besar Untuk melanjutkan Evolusi alam semesta Meningkatkan energinya Menjadi lebih tinggi lagi Lebih tinggi lagi Sehingga kita pun tidak Sembarangan menggunakan tools itu Tools kita ini Diperlengkapi Pada kita Di dunia ini adalah Gunanya kan untuk Membantu kita Bukan untuk Mengikat kita Itu dia yang Yang perlu kita sadari Dan Hendaknya kita Sebagai penggunanya Itu harusnya bisa Sebebas-bebasnya Mengambil keputusan Mencari Mana yang Bisa meninggalkan Jejak kebaikan Secara sese itu ya Sehingga Jejak-jejak kebaikan pun Nanti bisa memberikan Dampak Yang Berguna ya Bagi orang-orang Atau Entitas-entitas Apapun yang ada Di semesta ini Itu bagi saya Dan Seiring berjalannya Saya ngoceh Seiring berjalannya Saya ngomong ini ya Aromanya Halus banget Karena memang dia alami Ini alami sekali Ini kerasa banget Ini gak ada Tambah-tambahan Apapun ya Tambah-tambahan yang Cukup Menampar Hidung saya Menampar sensor Penciuman saya Dan itu enak Dan memang Ini Ini asik ya Asik banget nih Untuk teman-teman Ini Kalau dipadukan Dengan Ada beberapa Aroma yang Apa Mengakar Itu asik banget Ini asik banget Ini dia bisa Bersendagurau Bareng teman-temannya Ini Ini kalaupun dia main solo Ini kan dia main solo Ini si Bedaro Ini asik juga nih Asik juga nih Masuk ke dimensi keheningan Terus Kita nikmati itu Aroma Kayu ini yang Yang membuat Tidak banyak Hirup pikuk ya Tidak menambah Hirup pikuk ya Di keadaan pikiran kita Kita menjudge Ini apa sih kok Ini begini Kok ini biasanya Kan harusnya begini Enggak Kita kurangi itu Kita mulai pelan-pelan Ngerem Duduk perlahan Tenang Nikmati aliran nafas Perhatikan sejenak visualnya Asap itu Perhatikan sejenak asap itu Dan Enak Enak Itu dia Jadi Henningmu Menata Semesta Tanggung jawab kita Jadi jangan sembarangan Menggunakan tool ini Apa yang kita persiapkan Apa yang kita Cari Di luar itu Hanya Berfungsi 5% Terhadap kehidupan kita Sebenarnya Sisanya 95% Kita yang memutuskan Bukan orang lain Bukan apapun yang ada Di luar Diri That's it Nah Kita sekarang Eksekusi Cendana Jadi saya Sebenarnya Tidak punya kompeten Untuk menilai Apakah ini Produk ini Baik atau buruk Namun Rasanya Dengan Dengan Kualitas yang Dipersembahkan ini Yang Dipertontonkan Ke saya Sebelumnya Saya melihat Rasanya Teman-teman Yang punya Kualitas dupo Yang Memang ingin Menonjolkan Kealaminya Dan sambil Saya menikmati Cendana Ini Asik Asik Gebo Ini Jangan disandingkan Kalau menurut saya Kalau tidak disandingkan Dengan plastik Asik banget Jangan pakai plastik Belum pakai caranya Saya lah Curah Dicurahin aja Ngapain diplastikin Tanpa plastik Tanpa kemasan Dikat Asik Ini enak Ini Teman-teman Kalau ketemu Barang begini Sudewi Mantra Bisa Dari saya Rekomen Cendanannya Ini Nemeninnya Memang benar-benar Santuy Kalau saya bilang Santuy Itu kenapa Kalau Ada kelompok Orang ngobrol 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 banyak Kita udah asik Ngobrol Ada orang Baru nongol Eh ada apa ini Ada apa ini Yang biasanya Baru nongol Sadar diri Ikutin aja Alur ceritanya Gimana Jangan Langsung Sakar Harapmu Masukin egomu Pengen tahu Semuanya Dengan Mematah Memutuskan Alur cerita Ya gak asik Situnya Ya gak asik Jadinya Jadi ini Kayaknya temannya Teman yang asik Dia masuk itu Perlahan Hadir Teman yang asik Sebenarnya Teman yang hadir Untuk kita Asik Dia ada yang mau denger Kita ngeceh Apapun dia mau denger Kalau bisa seimbang juga Kita Ngomongin Ininya kita Apa yang ada di otak kita Dia juga ngomongin Apa yang ada di otaknya Asik Tidak ada yang Saling mendominasi Hubungan pertemanan Itu tidak ada yang Saling mendominasi Kita ngomong pertemanan Itu kan ada kaitan Dengan energi cinta Energi cinta yang Ya kita bilang Levelnya masih level Satu Kalau Udah cinta Yang kasih sayang Itu udah Level 3 Level 3 Level 4 Level yang Kita ngomong Skala 0 sampai 10 Udah level 10 Itu pelayanan Tanpa batas Tanpa mengharapkan Hasil Ikhlas Asik banget Kita ngomong ikhlas Itu udah level Energi cinta Yang udah ke 10 Kalau teman-teman Bisa menerapkan itu Di hubungan Pertemanan Cinta Kasih Keluarga Suami istri Anak Tanpa mengharapkan Imbal Gue ngelakuin Karena gue pengen Aja Pengen Pengen Itu pelayanannya Asik banget Sudah memang Berber-berber Tulus Ya kan Ini kalau kita ngomongin Begini-gini Kalau kita ngomong Tulus ikhlas Ini asik banget Saya mungkin Sudah pernah Menyampaikannya Ke beberapa Teman-teman Dan mungkin Di video saya juga Lu lupa ingat Kalau terulang lagi Ya bagus lah Untuk kita bersama Kita bisa Menyusunnya Dengan baik Di batin kita Siapa tahu Nanti Kita membutuhkan Ilmu itu Pelita itu Bisa akan menerangi Kegelapan Yang kita temui Sedap Nah ini Kalau kita ngomongin Tulus ikhlas itu Ada kaitan dengan Analoginya Dengan Persamaan Mata Matematika Persamaan Matematika itu Kayak kita ngomong Bilangan pecahan Pecahan Satu Perdua Misalnya Kita ngomongin Satu Perdua Ambil Contoh kasus Satu Perdua Jadi kan Pecahan itu Ada pembilang Dan penyebut Satu Perdua Satu itu Pembilangnya Dan dua Itu penyebutnya Nah Di Pembilang itu Adalah Analogi Representasi Dari Apa yang Kita berikan Kemudian penyebutnya Itu adalah Representasi Dari Analogi Apa yang kita harapkan Dari yang setelah Kita kasih Dan itulah hasilnya Sama dengan Jadi sebenarnya Kalau kita memberikan Satu Dan kita mengharapkan Dua Itu sebenarnya Hasil yang kita dapatkan Setengah Itu akan jauh lebih baik Kalau kita Ngasih satu Dan kita berharap Yaudah lah Papok aja deh Yang penting Udah Dapatnya satu aja Gak apa-apa Itu sebenarnya Jauh lebih baik Daripada yang kita berharapkan Dua kali lipat Bayangin ada orang yang berharap Saya mau ngasih satu Dan saya akan dibalas Beribu-ribu Atau berpuluh-puluh Kali lipat Sebenarnya dia hanya mendapatkan Satu per Dari yang dia inginkan Satu per Itu kecil sekali Bagiannya kecil sekali Dan bagian yang sangat Mengasihkannya adalah Ketika kita membagi Bilangan itu Bilangan pembilang itu Dengan penyebut Mendekati nol Mendekati nol Jadi satu per Mendekati nol Hasilnya Tak terhindar Dan beyond itu Di atas itu Kalau kita Memberikan sesuatu Dan Sama sekali Kita tidak Ada harapan Sama sekali Nol Kita tidak ada harapan Apa yang terjadi? Kalau orang Bali bilang Moksa Orang Hindu Bali bilang Moksa Udah tidak terdefinisi Sesuatu Bilangan sesuatu Kalau kita bagi dengan nol Itu tidak terdefinisi Asik ya? Pemahaman ini Asik Dan Kenapa saya bilang tadi Yang nomor dua Setelah saya Ngampaikan terakhir ini Adalah Mendekati nol Karena wajarlah Kita masih manusia Di balik Ketidak inginan yang kita Itu ada keinginan Hati-hati Contohnya nih Ada kan orang yang Ya kayak saya juga kan Show up gitu kan Ngumpungi tentang keikhlasan Dalam hati saya apa? Masih Adalah ketidakikhlasan itu Ketidakikhlasan Mikro ya Kalau saya bilang ya Mikro Halus Kalau kita tidak Mau benar-benar Mendeteksinya dengan baik Mengalaminya dengan baik Mengamatinya dengan seksama Lama-lama Dia akan gede Itu Itulah Jadi Cikal bakalnya Ego Bagaimana kalau kita gabungin Bedaruk Ini cendana nih Perfecto Saya benar-benar dimanjakan Dengan aroma ini Saya betah Berlama-lama Bersama Dupa ini Enak Teman-teman bisa kok Dapatin ini di Di marketplace ya Banyak kok sudah Mekacaan Kalau orang Bali bilang Banyak Sudewi Mantra Ini enak Enak banget Terima kasih Mas Yang Mau berkenan Memberikan Dupa ini Walaupun Mohon maaf Saya baru Bisa ngebahasnya sekarang Dimalum ya Dimalum ya Intinya sih Saya bukan Mau ingkar Janji Sehingga Cuma males aja Oke Yang ini nih sekarang Gaharu Ini Sorry ya Udah saya buka Ini sampe Berdebu Begini nih Karena memang Ruangan Workshop saya kan Terbuka ya Saya suka Haliran barangnya Yang asik Jadi Debunya Pasti banyak Tapi Kalau yang namanya Dupa kan Barang ini Ini debu yang lengket Jadi saya sudah berteman Dengan debu Segala sesuatu Yang ada di alam ini Tidak ada yang Tidak berguna Semua pasti ada Maknanya Segala sesuatu Yang ada di alam ini Semuanya bergetar Dengan frekuensi Tertentu Tugasnya kita adalah Mengamati Setiap Barang-barang Yang bergetar itu Kita lihat Maupun tidak Kita lihat Secara kasat mata Bisa Membantu kita Untuk mencari Teman Memasuki dimensi Kehamingan Kita coba Apakah Garunya ini Garu Ecekeplek Atau Garu yang Jos Marco Jos Ini garu Buaya Ya apapun itu Masih ada di depannya Ada tulisan Garu Walaupun jenisnya Garu Buaya Ini Aitoxilon Berbeda dengan Garu yang Digadang-gadang Menjadi Kayu yang Vibrasinya Ditarik Sama banyak Orang Dia itu Apa ya Familinya itu Malagensis It's different Banget Dengan Aitoxilon Tapi ya Memang Karena Persis Kayak Di Bali Kalau saya bilang Ngomongin Sepeda motor Negak Honda Apa Negak Apa Naik motor Apa Kesini Negak Honda Padahal dia naiknya Suzuki Kata-kata Dia naiknya Kawasaki Itu Sudah Sudah Jadi Ngeblend Ke Bahasa Jadi Itu permasalahan bahasa Walaupun Kalau teman-teman Yang memang Menginginkan Gaharu Ya Ini Gaharu Buaya Bukan Gaharu Gaharu itu Yang Tipenya Malagensis Dan Banyak yang lain Ada Aquaeleria Ada yang Segala macem Dan Kalau kita Ngomongin Itu mungkin Ada sekitar 16 Klasifikasi Ini koreksi Saya nih Kalau teman-teman Ada yang Paham Gaharu Koreksi Saya Sekalian Saya belajar Sama situ Ya beneran Siapa tahu Kan Kotak saya Segini Kalau kita Gabungin Kan asik Banyak Kecerdasan Yang Bisa Kolaborasi Asik Bukan Tujuan yang Menguasai Dunia Cuma Membuat Hidup Lebih baik Aja Kualitas Hidupan Lebih Enak Kan Rasanya Santui Tapi Overall Kalau kita Ngomongin Gaharu Bayak Asik Sama Kayak Kita Ngomongin Mana Lebih asik Mie ayam Apa Kue tiaw Ayo Coba Tulis di kolom Komentar Lebih asik Kue tiaw goreng Apa Mie goreng Masa Bisa Dibandingin Head to head Gak Bisa Kenyalnya Beda Apalagi Ngeraciknya Juga Beda Jadi Kalau kita Ngeracik Gaharu Buaya Misalnya Nih Kayu Adonan Kayunya Segede Ini Yang 90% Yang 10% Nih Gaharu Buaya Ya tetep Dia tulis Gaharu Disini Tapi bukan Ini juga Itu kan Haknya Teman-teman Yang Ngeracik Dube Itu tetep Apa aja Sama kayak Dosen saya Dulu Di Kampus Dulu kan Kalau Dia bilang Eh Le Dia panggil saya Le Udah minum susu Kamu Udah sarapan Kamu Udah Minum susu Ya Iya minum susu Tau gak Si Tole Kalau minum susu Satu ember Air Susunya Saksedotil Udah Dibilang Minum susu Jadi ya Itu Tergantung Kitanya Aja Memaknai Itu bukan Perkara Benar Dan Salah Ya Kitanya aja Sebagai Peracik Merasa Bersalah Gak Itu ada Beban Moral Coy Beban Moral Ya Kalau Ada teman-teman Yang gak Merasa ada Beban Moral Ya Pah Itu Keputusan Sebenernya Gini Apa yang Kita tetapkan Dalam Kehidupan Kita Di dalam Kesarian Kita Saya lagi Bersikap Saya lagi Mengucapkan Sesuatu Dengan Niat Yang Niatnya Saya Itu kan Energi Kita Ngomong Marah Kita Ngomong Sedih Kita Ngomong Kesel Kita Ngomong Senang Luar Biasa Itu kan Energi Dan Ya Tetap Aja Jaga Dengan Hukum Energi Anda Percaya Anda Gak Percaya Itu Tetap Berlaku Itu Sama Kaya Hukum Gravitasi Anda Loncat Dari Lantai Lima Jatuh Gepeng Itu Tepel Jadi Berkedel Minimal Tulang Tulang Kita Kita Kembali Ke Hukum Energi Anda Percaya Enggak Percaya Tetap Berlaku Hukum Energi Energi Itu Tidak Bisa Dimusnahkan Dia Bisa Dikonversikan Aja Dia Gak Bisa Dimusnahkan Jadi Kembali Lagi Tadi Ke Persamaan Matematika Pecahan Tadi Satu Perdua Pemilang Dan Penyebut Ketika Anda Melepaskannya Itu Tau Tau Nih Ngutuk Orang Cengkel Sama Orang Di Jalan Situ Tid Situ Tid Banyak Sensornya Nah Ketika Kita Melepaskan Itu Dengan Energi Yang Cukup Negatif Dia Akan Kembali Ke Kita Kenapa Kata Kita Merasa Bahwa Itu Adalah Bagian Dari Kita Senjata Kita Untuk Kita Lepaskan Ke Orang Lain Dia Kembali Ke Kita Ya Persis Kayak Sang Buddha Pernah Memberikan Pencerahan Di Beberapa Cinta-cerita Para Leluhur Kita Sang Buddha Pernah Dihina Habis-habis Terus Kemudian Sang Buddha Bisa Tenang Menghadapi Hinaan Hinaan Itu Cercaan Itu Di depan Langsung Head to Head Dihina Kenapa Beliau Tenang Karena Beliau Berkata Apa yang Disampaikan Yang hal Yang negatif Itu Itu berupa Hadiah Dianggapnya Hadiah Dan Jika Dia tidak Mau Menerimanya Apakah Itu menjadi Bagian Dari dirinya Tidak Itu masih Bentuk Hadiah Yang diberikan Kepada Yang memberikan Jadi Sebenarnya Energi Yang Dilepas Berbentuk Negatif Itu Karena Kita Melebeli Kepemilikannya Kita Itu adalah Senjata Kita Untuk Menyakiti Orang Yang Di luar Diri Kita Dia akan Kembali Ke kita Itu Pasti Ada Youtube Yang Di video Youtube Itu Seorang Balian Anggap Balian Saktiman Raguna Yaudah Tim Suksesnya Para Pejabat Hebat Di negeri Kita Kalau Matiin Orang Tidak Tunjuk Sudah Di luar Negeri Sudah Habis Pengen Menggambarkan Betapa Saktinya Suatu hari Disuruh Untuk Matiin Salah Satu Orang Kampil Kerja Gampang Siapa Saya Matiin Sudah Keluarkan Alimun Terus Dilempar Balik Ternyata Usut Punya Usut Balik Itu Kena Dia Kuma Kemudian Pas Dia sadar Setelah Berapa Hari Dia sadar Dia menemui Orang itu Kamu Bisa Balik Bisa Ngebalikin Ilmu Saya Jadi Intinya Ini yang Dia tembak Ini Tidak Punya Apa-apa Dia Cuma Yakit Sama Tuhan Dia Cuma Memasrahkan Nah itu Lebih hebat Lagi Kita Ngomong Yang tadi Pembilang Penyebut Penyebutnya Sudah Alam Semesta Kalau kita Sudah punya Ilmu Pasrah Oh Temen Semesta Sudah Mendekati Nol Itu Penyebutnya Mendekati Nol Artinya Kembali Dia Ikhlas Pasrah Kembali Jadi Seberapapun Saktinya Orang yang Kalau dihadapkan Lagi dengan Sang Kuasa Yang memberi Kehidupan Memberi restu Pada kita Untuk beraktifitas Sampai saat ini Gak ada Apa-apanya Kita Bener Gak ada Apa-apanya Bener Itulah membuat Kita Eling Sebagai manusia Eling Sadari Gak ada Apa-apanya Ya Makanya Ilmu Apapun Yang kita Gunakan Hendaknya Didasari Dengan Kesadaran Hati Tidak Sari Dengan Kejujuran Dalam diri Sehingga Akan lebih Nyambung Inline Kita Jadinya Inline Itu Artinya Sudah Satu frekuensi Kita Dengan Semesta Oke Ini Bedar Bedaru Sudah Cendana Sudah Garu Sudah Ya Saran Aja Kalau bisa Jangan Pakai Plastik Begini Ini Kalau Teman-teman Yang tidak Paham Dia akan Menyamakan Persepsinya Dengan Dupu-dupu Halayak Ramai Padahal Dupu ini Cukup berkualitas Dupu ini Cukup berkualitas Dan saya rasa sayang Kalau dibuatkan Yang Kurang Cihui Ini Bikin yang asik lah Walaupun memang Perlu modal Untuk Bikinkan kemasan Tapi Kita ngomong Sekarang ini adalah Bagaimana Presentasinya Itu Klop Dari aroma Oke Dari dupunya Oke Rasanya kurang Klop Kalau presentasinya Presentasinya Itu tidak Dilengkapi Dengan Kemasan yang Ciamik Oke Guys Saya rasa Gitu dulu ya Sebentar lagi Sudah mau Imlekan Selamat tahun baru Itu teman-teman Yang merayakannya Semoga kita semua Berbahagia Mendapatkan jalan yang baik Di Jalur yang baik Jalur yang nyaman Jalur yang tenang Sehingga Dharma yang kita lakukan Kewajiban-kewajiban Tugas-tugas yang kita lakukan Itu Akan kembali Kepada kita Dengan dasarnya Baik Sederhana Yang bikin ruwet itu Pikiran kita sendiri Yang bikin ruwet Karena kita Memberikan kesempatan Toolsnya kita Yang namanya pikiran itu Autopilot sendiri Dengan kerangka-kerangka pikiran Yang sudah terbentuk Di masa lalunya Kita kan Pengalaman-pengalaman Kita itu Jadi autopilot Dia pikiran itu Dia yang Kontrol Tools ini Dan dia juga Yang kontrol Semesta yang terbentuk Yang akan hadir Di hadapan kita Itu dia yang kontrol Padahal kan Cuma kusir Pikiran itu Yang punya Kereta kuda Kita ini Dan kuda-kuda itu Adalah panca indranya Kita Kita loh Pemilik Apa sih Kenapa dibiarkan Autopilot Ya sebenarnya ini Omongan ini Berlaku buat siapa aja Termasuk saya Sebagai pengingat Ya kan Teori saya Kalau orang Bali Bilang mesepuk Memang Tapi saya perlu Teman-teman Yang bisa juga Mengingatkan saya Makanya saya Share Ocehan saya ini Siapa tahu Kan lagi Saya ditoyor Ya Di ujiannya saya Kan kurang Kuat misalnya Saya untuk menghadapinya Saya cek lagi Mungkin di video ini Saya lihat Oh iya Saya pernah mau cek Seperti ini Oh iya Berarti salah saya Kemarin ke pengambilan Keputusannya Wajar lah Atau mungkin teman-teman Yang ngerasa Aha Dapat ide Dari dengar ocehan saya Bikin lagi video baru Kita coba share Kita coba Tanamkan lah Data-data yang asik Di dunia maya Metaverse Sudah mau dekat Semua orang Sudah mulai terlena Nanti Ya gak tahu ya Terlena apa enggak Tergantung kontrolnya Di kita juga Nanti kan kontrolnya Orang udah bingung Nanti untuk megang Megang Bajunya sendiri Mungkin udah bingung Nanti dia Karena udah dia Terlibat sekali Di dunia Dunia ketiga Dunia selain Dunia nyata Ini kan Ada namanya Metaverse Sudah lah Gimana nanti bentuknya Tapi kalau kita Mesikapinya dengan Negatif Ya hasilnya juga Pasti akan negatif Ya sikapi aja Netral Liatin Amati Waspada Apa sih yang bisa Kita gunakan Semua teknologi-teknologi Ini bisa kita gunakan Dengan baik sebenarnya Jangan kita yang Terikat Dengan adanya Teknologi-teknologi Itu Ini kalau gak Dintikan bisa nyamung Terus berjam-jam lagi Ini bisa dirasakan Sama teman-teman Yang sudah hadir Langsung bertemu Dengan saya Off air Saya bingung Gini sampai Jarinya Jarinya Aduh Kapan selesai Kapan selesai Kapan Pak Nyoman Selesai ngomong Ya Gitu kan Misalnya Tapi enggak Terima kasih Saya sudah Selalu Memperhatikan Saya sudah berusaha Memperhatikan Mata-mata Teman-teman Yang Sedang Bicara dengan saya Kalau Ngerasa Bosan Kerasa lagi Jadi saya Bisa langsung Bisa langsung Hentikan Secara Sesaat Thank you Teman-teman Atas supportnya Selama ini Atas Sudah bersedia Menjadi teman yang baik Bagi saya Sudah mau hadir Dalam bentuk Apapun Bentuk jempol Bentuk subscribe Bentuk komen Terima kasih Terima kasih Banyak Saya ucapkan Dengan tulus Terima kasih Sudah mengingatkan Saya Sudah mau hadir Menjadi teman saya Apalagi teman-teman Yang memang Langsung Japri Ke saya Bagi saya Semua teman-teman Adalah guru-guru Saya Adalah cermin Saya Yang Tempat Dimana Saya bisa Merefleksikan Semua sikap Tingkah lagu saya Sehingga Saya bisa tahu Saya bisa Introspeksi Kira-kira apa Yang perlu saya Benahi Saling Saling kontrol Asik Well guys Saya rasa gitu aja Ocehan saya Tentang Dupa kali ini Semoga Kita bisa bertemu Di lain waktu Asik Saya Inyoman Mahabudhi Betau